ya baik bapak ibu dan saudara saudari sedama selamat malam dan sukihoto namo budaya jadi pada kesempatan hari ini bante akan membahas kembali topik mengenai peta ular ya jadi ada sesuatu yang menarik dari peta ular ini dimana ketika sahabat-sahabat atau keluarga kita meninggal ya kadang-kadang banyak yang dilakukan secara tradisi ya kadang-kadang bapak ibu juga selalu bertanya bante mana lebih bagus ya ditanam, dikubur, atau dikremasi nah jadi hari ini semoga bisa menjawab pertanyaan dari bapak ibu terkait dengan peta ular ya dikatakan dimulai daripada ketika ada satu umat di sawati dia kehilangan daripada anaknya ya kematian putranya sehingga umat ini begitu sedih ya beliau begitu sedih dan juga sampai-sampai dikatakan di sini beliau tidak mau pergi bekerja ya beliau cuma mau tinggal di rumah ya tidak mau melakukan apapun nah ketika itu sang Buddha melihat bahwa oh ternyata beliau yang sedang sedih ini mampu ya untuk disadarkan dan mampu untuk mendapatkan kesucian nah jadi ketika sang Buddha sedang pagi-pagi ya biasanya sang Buddha melihat dunia makhluk siapa yang bisa ditolong nah kemudian melihatlah seorang umat ini yang disawati setelah sang Buddha melakukan ya membawa di sini dibilang membawa mangkuknya berarti di sini sang Buddha sedang berpindah patah ya ketika sang Buddha sedang berpindah patah menuju rumah yang dimaksud ketika sang Buddha mengetuk ya di sini mengetuk rumahnya berdiri di rumahnya maka umat yang lagi sedih ini kemudian karena respek ya karena rasa hormat kepada sang Buddha pada akhirnya dia keluar dan bertemu dengan sang Buddha dan juga beliau mempersilahkan sang Buddha untuk masuk ke dalam rumah ya ketika sang Buddha masuk di dalam rumah sang Buddha kemudian bertanya bapak kenapa engkau sangat sedih ya padahal kalau kita sudah tahu bahwa sang Buddha bisa membaca pikiran daripada semua makhluk cuman disini disini sang Buddha bertanya ya dengan harapan agar kesedihan dapat dilepaskan melalui komunikasi ya jadi ketika sang Buddha bertanya bapak kenapa kamu sedih kemudian bapak ini curhat bahwa sang Buddha beberapa hari yang lalu putra saya sedang atau telah meninggal nah karena itulah kemudian saya sedih disini kemudian sang Buddha membabarkan jataka ya jataka mengenai ular ya jadi mengenai ular nah bapak ibu ketika sang Buddha bercerita ya bercerita bahwa di masa lalu ya dikasih di Benares ada seorang Brahmana yang memiliki keluarga yang seluruh keluarga disini mereka melatih kesadaran akan kematian atau yang biasa kita bahas mengenai Marana Nusati ya dulu waktu Bante lupa kayaknya tahun lalu apa tahun ini tahun ini bulan April ya kayaknya dekat-dekat Cengbeng itu kita ada bahas sedikit mengenai Marana Nusati dan juga Marana Nusati ini salah satu yang diajarkan kepada Anata Pindika ya Bante gak tau bapak ibu masih ingat atau sudah lupa yang pasti Bante masih ingat sudah menjelaskan kepada bapak ibu ya nah jadi Marana Nusati atau kesadaran akan kematian ya akan kematian jadi di rumah daripada Brahmana ini yang hidup mereka memiliki kesadaran akan kematian maksudnya bagaimana di dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka sadar bahwa setiap saat kematian itu bisa datang kepada mereka ya suka tidak suka kematian akan datang tua atau muda kematian akan datang cepat atau lambat kematian akan datang akan sakit atau tidak akan sakit pun kematian akan datang nah sehingga karena sering merenungkan kesadaran tentang kematian maka keluarga dari Brahmana ini memiliki sati ya memiliki kesadaran dan juga menimbulkan kebijaksanaan nah suatu ketika Brahmana pergi bersama putranya ya pergi ke ladang nah ternyata di sana di ladang terdapat seekor ular yang warna disini dibilang ular ini adalah warna hitam ya nah warna hitam kemudian gak sengaja putra dari Brahmana ini tergigit ya oleh ular yang sangat berbisa ini setelah tergigit kemudian putranya pingsan dan pada akhirnya meninggal ya nah disini dengan ya kesadaran daripada melati marana nusati dua-dua memiliki karma baik apa karma baiknya anak yang telah meninggal ini ya dia juga melati kesadaran tentang kematian dia akibat dari perbuatan baik ini dia juga terlahir di alam dewa ya menjadi saka dewa indra yang luar biasa ya dan papanya Brahmana yang masih hidup beliau tidak memiliki kesedihan tidak memiliki kekhawatiran tidak memiliki ketakutan tetapi Brahmana ini dengan sangat-sangat tenang melihat anaknya sendiri yang telah meninggal di depan mata dia nah oleh karena itulah Brahmana disini kemudian bilang kepada karyawan-karyawan ya laki-laki yang lewat disitu tolong ya panggilkan istriku ya kasih tahu bahwa istriku pergilah mandi dan menggunakan pakaian yang bersih kemudian datang kemari dengan makanan untuk satu orang rangkaian bunga wawangian dan sebagainya kemudian laki-laki ini pergi ke rumah Brahmana memberitahukan bahwa Brahmana ada pesan ya untuk anda ibu pergi mandi dan menyiapkan lainnya nah jadi istri dari Brahmana ini bersama anaknya bersama istri dari putra yang meninggal menantunya dan juga pembantunya semua ramai-ramai pergi ke tempat Brahmana di ladang sesampainya mereka disana mereka melihat ternyata putra mereka telah meninggal ya kemudian tidak ada satupun yang menangis Brahmana sendiri setelah istrinya datang ya Brahmana sendiri pergi mandi ya disini dibilang meminyaki diri ya makan nah kemudian menyiapkan ya tempat untuk kremasi pakai kayu ya seketika tempat kremasi sudah jadi mereka kemudian melakukan kremasi terhadap putranya sekali lagi tanpa sedih tanpa khawatir tanpa takut dan tanpa menangis ya nah kemudian Dewa Saka ya yang anaknya sendiri yang telah menjadi Dewa kemudian datang dengan wujud sebagai Brahmana juga ya dia datang sebagai wujud Brahmana dan kemudian Dewa ini berkata kepada Brahmana yang sedang berduka ya kemudian disini dibilang bahwa dia bertanya begini wahai kalian yang disana ya kalian sedang memasak daging rusah berilah saya daging itu yang sedang kalian masak ya karena saya lapar jadi Bapak Ibu disini Dewa Saka yang meninggal ini ya jadi jasadnya sedang di kremasi dia langsung jadi Dewa kemudian dia pura-pura ya karena dia menjadi Dewa yang sangat tinggi memiliki kesaktian dia menyamar kembali menjadi Brahmana kemudian bilang kepada keluarga yang sedang berduka tadi yang sedang kremasi jasmani dia sebelumnya kemudian bilang kalian yang lagi memasak rusah ya tolong kasih dagingnya kepada saya nah kemudian disini Brahmana berkata wahai ya Brahmana papanya berkata wahai sahabat ya ini bukan daging rusa ini adalah daging manusia ya ini adalah jasmani daripada manusia kemudian Saka berkata kembali jadi yang kamu masak itu adalah yang kamu lagi bakar ini kremasi ini adalah musumu ya musuh kemudian Brahmana ini bilang bukan ini bukan musuh saya tetapi ini adalah daging kami sendiri yaitu anak kami sendiri ya anak saya ini masih muda ya yang memiliki keluhuran yang tinggi kemudian Saka ini berkata kembali kalau ini putra kamu ya kan kenapa kamu tidak sedih ya kenapa kamu biasa-biasa saja ya nah kemudian Brahmana ini berkata ya bagaikan ular yang telah melepaskan kulit tuanya kemudian melanjutkan perjalanannya demikian pula pada saat kematian melepaskan tubuhnya yang sudah tidak berguna ya jadi poin yang pertama disini adalah contohnya bagaikan ular ya ketika ular yang berganti kulit maka setelah kulitnya terbuang ular ini akan melanjutkan hidupnya dia tidak akan menunggu kulitnya disitu ya jadi sama dengan orang yang telah meninggal Bapak Ibu ya disini orang yang telah meninggal berarti sudah membuang ya jasmaninya yang sudah usang ya yang sudah tidak berguna jadi badan jasmani yang sudah tidak berguna ini dibuang ditinggalkan kemudian yang pernyataan yang kedua adalah apa apa yang sedang terbakar itu tidak sadar akan ratap tangis daripada sana saudara oleh karenanya saya tidak meratapi dia ya dia telah pergi ke tempat yang sudah merupakan tempat baginya jadi Bapak Ibu tadi adalah Dewa Saka berkata kenapa Bapak tidak sedih ya itu kan yang Anda kremasi putra kamu sendiri tetapi kenapa kamu tidak nangis ya kenapa kamu tidak bersedih nah kemudian Brahmana berjawab bahwa apa yang sedang terbakar ya sedang terbakar adalah jasad daripada anaknya yang jasad ini dia sudah tidak sadar akan ratap tangis daripada saudara ya jadi ketika orang yang sudah meninggal yang sudah lagi di kremasi dia sudah tidak sadar Bapak Ibu mau nangis ya Bapak Ibu yang ditinggalkan mau pingsan dia sudah tidak sadar ya bahkan ketika dia terbakar pun dia juga tidak sadar kenapa dia sudah tidak sadar ya kan karena dia sudah pergi di tempat yang merupakan tempat baginya maksudnya rohnya batinnya telah pergi pergi kemana pergi ke tempat sesuai dengan karmanya di sini di mana ya jadi tidak ada lagi guna bagi kita untuk meratapi untuk bersedih untuk menangis mereka yang telah meninggal ya ini adalah kata-kata yang sangat bijak daripada seorang ayah ya kemudian sakadewa ini masih iseng ya ini kan pertanyaan kepada Brahmana papanya sendiri kemudian sakadewa ini masih iseng dia kemudian pergi ke mamanya dia bertanya kemudian ya ibu ya kan ini siapa ya kemudian ibu ini bilang bahwa ini ini adalah anak saya ini adalah putraku ya yang sudah saya kandung selama ya di sini dibilang 10 bulan ya yang selama ini saya susui ya yang saya selama ini mengajarkan dia merangkak ya kemudian dewa ini bilang walaupun mungkin ayah ya Brahmana yang tadi tidak menangis karena memang sifat laki-laki adalah seperti itu ya kan namun hati anda sebagai seorang mama ya seorang ibu tentunya anda sedih kehilangan anak ya tetapi kenapa anda sebagai seorang ibu saat ini tidak menangis ya mendengar pernyataan daripada Saka Dewa Indra kemudian si ibu ya ibu dari ini berkata dia datang ya tanpa undangan dan dia juga pergi dari sini tanpa izin ya sebagaimana dia datang demikian pula dia pergi dalam keadaan seperti ini apa gunanya ratap tangis jadi ini adalah seorang yang imama yang sangat bijak ya dia berkata bahwa anak ini datang tanpa diundang ya masuk ke dalam rahim daripada mereka untuk dilahirkan tanpa diundang ya sehingga kalau dia mau pergi pun tanpa izin ya jadi sebagaimana dia datang sebagaimana juga dia pulang jadi sama dengan kematian ya kelahiran kelahiran gak tahu ya kapan benih daripada janin ini terbentuk gak tahu kapan ya sama dengan kematian gak tahu juga kapan kematian ini akan menjemput kita nah dalam hal ini istrinya dari apa mama daripada yang meninggal dia cuma bilang dalam seperti ini apa gunanya kita melakukan atau meratap tangis ya nah berikutnya dewa saka ini masih menguji ya jadi tadi sudah papa kemudian ibu nah saat ini dia menguji lagi ya ada saudara perempuan daripada yang meninggal ini jadi saudaranya sendiri ya dia tanya wahai sahabat ya kamu tentunya mencintai saudara lelaki-laki yang meninggal ini tetapi mengapa engkau tidak menangis ya kemudian disini saudarinya berkata seandainya saya meratap ya saya bersedih saya menangis saya akan menjadi kurus kering apa apakah buahnya bagiku di dalam hal ini hal itu hanya akan menambah kesedihan sana saudara kami teman-teman kami dan mereka yang mengharapkan yang baik baik jadi disini juga pernyataan yang bijak bahwa kalau kita menangisi yang sudah meninggal apa gunanya ya hanya membuat dirinya adalah kurus kering yaitu ya mungkin karena tidak makan ya sedih dan seterusnya jadi apakah hasil daripada menangis itu ya jadi hasil daripada menangis ini hanya membuat si yang telah meninggal tadi juga menambah kesedihan dia menambah kesedihan orang-orang yang masih hidup menambah kesedihan teman-teman yang masih hidup yang mengharapkan ya semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan seterusnya nah jadi ini adalah pertanyaan daripada yang ketiga ya kemudian Saka Dewa Indra ini juga tidak puas bertanya kepada orang yang lain lagi bertanya disini adalah bertanya kepada istri yang meninggal ya kemudian dibilang bahwa ini siapa yang meninggal oh ini adalah suami saya yang meninggal ya kemudian disini dibilang bahwa kalau suami kamu meninggal tentunya habis ini kamu akan menjadi janda yang merana tetapi mengapa engkau tidak menangis ya kemudian sang istri berkata sebagaimana ya seorang anak yang menangis meminta rembulan yang sedang naik mirip itulah keberhasilan orang yang meratapi peta ya jadi seperti seorang anak-anak yang menangis meminta rembulan yang sedang naik mirip itulah keberhasilan orang yang meratapi peta orang yang telah meninggal maksudnya disini bagaimana rembulan itu kan akan muncul setiap hari bapak ibu ya itu secara alami ya tetap jadi sama dengan anak-anak ya kalau selalu berharap bahwa bulan-bulan ayo naik 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 tapi kadang-kadang kan dia nggak bisa melihat sama dengan mereka yang menangisi orang yang telah meninggal ya karena meninggal ini adalah sesuatu yang alami yang pasti akan setiap saat akan terjadi karena ini adalah suatu siklus daripada kehidupan ya nah yang terakhir adalah peta ini bertanya kepada pelayan-pelayan ya pelayan-pelayan daripada Brahmana ini kenapa ya kalian juga tidak menangis ya karena dia ini adalah Tuhan ya dia ini adalah Tuhan kalian mungkin selama orang ini hidup ya karena dia adalah Tuhan kalian mungkin selama dia hidup mungkin dia pernah memarahi anda pernah memukul anda dan seterusnya tetapi kenapa kalian tidak bersedih jawab daripada para pelayan ini adalah jangan berbicara demikian ya sungguh tidak pantas putra majikan saya berperilaku baik dan memiliki kesabaran ramah ramah tambah dan kebaikan hati yang luar biasa dia bagaikan putra yang tumbuh di jantung hatiku sendiri jadi bayangkan orang yang meninggal ini ternyata sangat baik di mata pelayan-pelayannya di mata pembantunya ya sampai mereka bilang yang meninggal ini seperti putra kita sendiri kemudian Sakadewa Indra bilang kalau dia sudah anda anggap sebagai putra sendiri nah kenapa anda tidak menangis nah disini jawaban daripada pelayan ya dikatakan adalah wahai ya Brahmana sebagaimana pot air yang telah pecah ya tidak dapat disatukan kembali mirip itu pula ya keberhasilan daripada orang yang meratapi peta ya jadi di dalam kehidupan ketika contohnya pot yang sudah pecah ya susah untuk disambung kembali nah jadi kalau kita meratapi orang yang telah meninggal yang tentunya sudah tidak bisa hidup kembali ya nah inilah keberhasilan daripada meratapi peta maksudnya itu juga akan menjadi sesuatu yang sia-sia ya jadi bapak ibu dan saudara saudari sedama setelah ya saka mendengar pernyataan dari papa mama ya kemudian adik istri dan pelayan-pelayannya kemudian dia mengembangkan ya rasa bakti betapa mendalamnya kalian yang telah mengembangkan kesadaran akan kematian yaitu marananusati ya betapa hebatnya betapa luar biasanya kalian telah mengembangkan sifat daripada kesadaran tentang kematian mulai hari ini dan selanjutnya tidak perlu kalian lagi pergi bekerja ya dan kemudian saka dewa indra memenuhi mereka dengan tujuh harta karun ya karena dia memiliki yang sangat sakti dan saka dewa indra menasehati mereka dengan jangan lalai dalam memberikan harta pertahankanlah moralitas dan jalankanlah uposata ya nah jadi sebelum saka dewa indra pergi dia berpesan yaitu jangan lalai terhadap memberikan dana ya persembahan dan pertahankanlah moralitas dan juga uposata ya setelah mengungkapkan kata-kata ini kemudian saka dewa indra berkata bahwa saya telah menjadi seorang saka dewa indra kehidupan saya sebelumnya adalah yang kalian lagi kremasi ini ya nah jadi bapak ibu dan saudara-saudari sedama ini adalah sesuatu yang menarik dan sangat penting ya kita belajar hari ini mengenai jataka atau peta ular ini sangat banyak yaitu bagaimana kesadaran yang dikembangkan untuk melihat kematian ini menjadi satu hal yang sangat penting ini menjadi suatu kebijaksanaan yang timbul dan juga ketika menghadapi kematian ya selain terdapat kebijaksanaan di sini ya juga terdapat hal positif yang lain yaitu apa anak daripada yang melatih kesadaran ini dapat terlahir di alam yang lebih baik yaitu alam Saka Dewa Indra ya menjadi Saka Dewa Indra nah berikutnya selain terlahir di alam Dewa ya ketika Saka Dewa Indra ini bertemu dengan keluarganya dia juga berpesan bahwa jangan lalai terhadap dana moralitas atau yang kita bilang adalah sila dan juga uposata yaitu menjalankan seperti puasa yang anda lakukan hari ini ya termasuk hari ini juga hari uposata jadi ini adalah cerita mengenai peta ular dan yang keempat yang berarti lupa adalah ketika orang sedang di kremasi dia sudah tidak sadar ya badannya sedang terbakar dia tidak sadar dia menderita ya sehingga kita sebagai keluarga kadang-kadang memiliki pertimbangan aduh nanti kasihan ya kalau misalnya orang yang kita sayangi di kremasi ya nanti dia terbakar bagaimana dia jadi abu bagaimana ya ketika kita mendengarkan dama yang hari ini dibilang bahwa semua tidak ada efek ya semua tidak ada efek karena ketika sudah menjadi jenasa dibakar dia juga tidak mendengar anda nangis ya dia juga tidak merasakan api yang sedang membakar dirinya karena batinnya sudah pergi bagaikan ular yang telah meninggalkan kulitnya jadi mau diapakan kulit ular itu dia sudah tidak rasa ya mungkin bapak ibu demikian untuk sesi pada hari ini kalau bapak ibu ada pertanyaan dipersilahkan untuk ketik di kolom komentar terima kasih dan di akhir khutbah yang disampaikan oleh sang buddha ya orang yang tadi yang disawati yang kan buddha tadi bercerita kepada cerita ini kepada orang yang disawati ya beliau mencapai tingkat kesucian pertama yaitu sotapati ya sedangkan kita semua yang mendengarkan dama dari bante dama yang sama tetapi kita belum mencapai kesucian nah ini karena kita punya parami masih kurang bapak ibu ya jadi kita melihat bahwa ketika di jaman buddha buddha masih hidup beliau bercerita hal yang sama kepada orang yang orang yang sama ya orang yang sedang sedih mampu membawa kesucian ya tetapi kita yang membaca yang mendengarkan cerita yang sama belum tentu kenapa karena parami kita masih kurang banyak ya sehingga jangan bosan untuk melakukan kebajikan terus menerus selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati